Pemirsa empat pemuda di desa Topoyo, Kabupaten Mamucu Tengah menjadi korban penganiayaan sejumlah remaja yang tengah berpesta miras. Keempat korban tersebut terkena luka sabetan senjata tajam. Akibatnya dua korban tengah dalam kondisi kritis dan dirujuk ke rumah sakit Pindrang. Sementara dua lainnya dirawat di rumah sakit satelit Mamucu Tengah. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamucu Tengah, Sulawesi Barat. Dari empat pemuda yang menjadi korban, dua pemuda dalam kondisi kritis. Sementara dua lainnya dirawat di rumah sakit satelit Mamucu Tengah akibat terkena sebetan sajam oleh sejumlah pemuda dan remaja saat sedang berpesta miras jenis tua di sebuah kafe. Dua korban yang kritis, Angga dengan Anwar, langsung dirujuk ke rumah sakit Pindrang untuk dilakukan penanganan medis karena luka serius yang dialaminya. Menurut kasat reskrim Polres Mamucu Tengah, Ibda Argo, peristiwa penganiayaan terhadap empat orang pemuda itu dipicu oleh persoalan wanita. Akibatnya enam pelaku, dua diantaranya masih di bawah umur, yang emosi dan dalam pengaruh miras langsung melakukan penganiayaan terhadap empat pemuda tersebut. Saya selaku kasat reskrim, mau menjelaskan terkait tindak pidana yang terjadi pada malam selasa pada kurang lebih pukul 11, kurang 10.30 malam. Yang terjadi adalah pidana penganiayaan yang menghidupkan luka berat. Ada pelaku ada lima orang, enam orang, lima yang sudah kami amankan, dua orang yang di bawah umur, satu dalam pencarian. Saat ini lima pelaku telah diamankan saat reskrim Polres Mateng, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Para pelaku dikenakan pasal 170 ayat 1 dan 2 dan 351 ayat 1 Junto 55 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Memuju Tengah, Yunus Suparlin, Ainyus melaporkan.